Sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Selatan, peranganan sampah di Kota Palembang terkendala minimnya jumlah armada pengangkut sampah. Bahkan dari 146 armada pengangkut sampah yang ada, 4 unit armada kini sudah dianggap tidak layak untuk beroperasional. Peranganan sampah di Kota Palembang kian terkendala minimnya jumlah armada pengangkut sampah yang dimiliki pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang Ahmad Mustain menyampaikan, saat ini armada pengangkut sampah yang dimiliki DLH Kota Palembang hanya sebanyak 146 armada. Padahal idealnya armada pengangkut sampah di Palembang seharusnya sebanyak 225 unit armada. Untuk bergerak di 18 kecamatan yang ada guna mengangkut sampah Kota Palembang yang sebanyak 1.200 ton per hari. Kondisi kurangnya armada ini diperburuk dengan hanya ada 142 armada yang bisa beroperasional. Lantaran 4 unit armada sudah tidak layak digunakan dan akan dilakukan penghapusan aset. Untuk menutupi kekurangan armada pada tahun 2024 ini, pihak DLH Kota Palembang sendiri sudah mengajukan pengadaan diangkaran perubahan berupa 8 unit dump truck dan 3 unit arm roll. Ya, saat ini armada yang kita miliki 146 armada, namun kondisi terakhir yang bisa jalan itu 142. Empat diantaranya sudah akan kami ajukan penghapusan aset karena memang sudah tidak memungkinkan dan sudah tidak layak lagi. Mungkin yang sering terlihat di seliwari sosial media ada kondisi bug truck yang terbuka dan lain-lain. Itulah kondisi yang akan kami kandangkan dan akan kami susutkan aset tidak lagi. Sandi Pratama Pal TV